Intro Sheikh Kanova Maulana Elsie Al-Hafiz Beliau adalah alumni Pondok Pesantren Huslaw Timah Angkatan ke-9 Lahir di Bandung tanggal 8 November di tahun 1987 Beliau menyelesaikan hafalan 30 juz ketika duduk di bangku Alia Tepatnya di Pondok Pesantren Huslaw Timah Guningan di usia 16 tahun Lulus dari Alia melanjutkan studi di negeri para nabi di Universitas Al-Azhar Mesir Selama di Mesir, kecintaan terhadap Al-Quran semakin kuat Sehingga beliau sering berkeliling mencari para Sheikh Mesir untuk mulai zamah memperdalam ilmu Al-Quran Alhamdulillah Rupiah Alamin, kita saat ini sedang berada di rumah tempat dulu mengembara selama 6 tahun Pondok Pesantren Huslaw Timah Pondok Pesantren yang mengajak para santrinya itu memiliki jiwa yang besar, pikiran yang terbuka Dan ini adalah sebuah anugerah di mana Bumi Pertiwi ini, Indonesia ini Di sana ada sebuah Pondok Pesantren yang menjadikan para santrinya itu Insya Allah, calon-calon permata di masa yang akan datang Karena sebagai alumni, saya sangat merasakan apa yang dididikan kepada saya dalam pesantren ini Yaitu untuk menjadi seorang pemimpin, untuk menjadi seorang leader, untuk menjadi seorang yang pokoknya harus menjadi permata Tidak boleh menjadi pasir ketika nanti kamu selesai dari Pondok Pesantren Dan Alhamdulillah saat ini saya sendiri pun sedikit bisa mengamalkan ilmu Setelah selesai dari Husnu melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dan kembali ke tanah air untuk berkhidmah dalam ilmu Juga Alhamdulillah, Husnu khutimah ini juga kembali membuka kesempatan untuk yang mau nyantri di sini Sebaik-baik tempat itu adalah pesantren, apalagi di arah globalisasi seperti ini Di mana di sini juga diajarkan banyak sekali hal-hal yang pastinya sangat berguna kepada setiap pribadi Terutama tentang bagaimana seorang itu menjadi seorang pelopor dalam amal soleh Di sini juga ada program tahfiznya juga, yang menjadi salah satu program unggulan Dengan harapan, seseorang sebelum dia menjadi dokter, dia menjadi TNI, polisi, presiden, politisi, dan seterusnya Di Husnu khutimah ini, harapannya adalah bisa menghafal kurang dulu, hafal kurang dulu Walaupun dengan standar dan kemampuan masing-masing yang berbeda Untuk penerimaan santri baru, tahun pelajaran 2023-2024 Untuk tinjang, pendidikan, tingkat, madrasah, sanowiyah, dan madrasah aliyah Bisa klik di www.psb.huslukhatimah.sth Terima kasih telah menonton